Bab 747, kakek Okto sudah kehilangan eti kaya, ini adalah kunjungan kedua Albert ke rumah keluarga Okto. Beberapa tahun yang lalu Albert pernah datang ke perjamuan sebagai kerabat Kina. Kemudian malam itu Vito diberi obat, setelah itu Vito meminta bantuannya takdir memang luar biasa. Setelah Vito merenggut keperawanannya dan ditambah Vito sangat playboy, Albert sengaja menjauhi dia agar tidak terjadi salah paham. Namun, pertemuan keduanya berasal dari kesalahpahaman. Apa yang Vito lakukan tidak hanya membuat Albert membencinya, tetapi juga mencintainya. Jelas sudah ditembak dia sekali, tetapi punggung pria itu tampak seperti ditundukkan orang lain, terus mendekatinya dan tidak bisa diusir. Oh men, setelah keliling kemana saja, mereka tetaplah bersama. Albert melirik pria di sebelahnya dan sudut bibirnya menyeringai senang. Dea senang melihat momi datang kemari. Albert membungkuk dan mencium pipi Dea. Sudah berapa lama kamu menunggu momi? Tanya dia. Sebelum mereka tiba, putrinya sudah menunggu mereka di luar. Hari ini Albert menggunakan riasan santai dan lipstik yang dia gunakan berwarna peach alami. Albert mencium Dea dan meninggalkan bekas bibir merah muda yang membuat Dea semakin imut. Setelah sarapan, Dea langsung menunggu momi. Kak Clayton bilang semalam Daddy pergi menjemput momi. Rumah momi sangat dekat dengan sini. Kenapa Daddy lama sekali? Jawab Dea mengeringitkan alis menatap dadinya. Meski Dea tidak tahu jarak akurat kedua tempat. Tetapi dia tahu jarak rumah momi dengan rumah Daddy tidak perlu menghabiskan waktu semalaman. Mengingat putrinya menunggu mereka cukup lama di luar. Albert tidak tahan untuk mencibir seseorang. He he. Jika bukan karena pria ini tidak bisa mengendalikan diri. Mereka pasti sudah sampai di rumah keluarga Okto sejak tadi. Ayo masuk. Ujar Vito menenteng hadiah Albert untuk para tetua. Lalu membungku dan menggendong Dea. Satu tangan menggendong Dea dan satu tangan memegang tangan Albert masuk ke rumah. Vito membisikkan beberapa kata di telinga Dea. Yang sebagian isinya adalah melemparkan kesalahan ini kepada momi. Jadi, Dea dengan cepat menjadi lega. Meski telah menyesuaikan emosi dalam perjalanan ke sini. Albert tetap merasa gugup ketika tiba di rumah keluarga Okto. Karena itu, Albert tidak memperhatikan tindakan ayah dan anak ini. Ketika masuk ke ruang tamu keluarga Okto, Albert melihat anggota keluarga Okto yang lain sudah duduk di ruang tamu. Ketiga tetua beserta Ezra dan istrinya, suasana hati Albert tiba-tiba menjadi sangat gugup dan kepalanya berputar sangat lamban. Apalagi selama perjalanan sudah membayangkan pertanyaan yang akan ditanyakan keluarganya. Lalu bagaimana dirinya menjawab dengan tenang? Singkatnya, imajinasi berbanding terbalik dengan kenyataan. Albert merasa telapak tangannya diremas sedikit, panggil ayah, ibu, dan kakek. Ujar seorang pria yang memiliki suara familiar di samping telinganya. Ung, Albert tertegun sejenak sebelum bereaksi. Oh, apa kabar ayah, ibu, kakek? Albert stres mengingat dirinya tertegun di depan orang tua Vito dan bertanya dalam hatinya apakah bisa diulang sekali lagi. Kali ini dia pasti akan menampilkan sisi terbaik dirinya. Kakek buyut, momi bodoh, lebih bodoh daripada Dea. Ujar Dea di sebelah kakek Okto dengan suara imut. Mendengar ini, Albert merasa kesal. Anjir, bukankah seorang anak harusnya memuji mominya ya? Sekarang putrinya malah mengejeknya. Jangan berdiri saja, cepat duduk. Ujar Kalenia dengan antusias menyuruhnya duduk. Dia sangat puas dengan reaksi Albert yang mengerti etika. Albert bisa gugup itu artinya dia peduli dan semakin gugupnya dirinya menandakan betapa pedulinya dia dengan kesan mereka terhadapnya, yang secara tidak langsung membuktikan Albert peduli dengan keluarga Tuan Muda Ketiga. Tuan Muda Ketiga ditaklukkan oleh Albert, tetapi Albert tidak sombong akan hal itu dan tidak mengabaikan mereka. Kina duduk di sebelah suaminya. Sejujurnya ini pertama kalinya, dia melihat Albert begitu gugup sampai tidak tahu harus bagaimana merespon dan entah kenapa Kina merasa sangat menyenangkan. Dan ibu mertuanya tidak peduli dengan kesalahan Albert, sebaliknya terlihat sangat menyukai Albert. Meskipun sudah mengetahui orang-orang di keluarga Okto akan menyukai Albert. Setelah melihatnya dengan mata sendiri, Kina merasa bahagia untuk Albert dari lubuk hatinya. Kakek, Albert tahu kamu suka minum teh, ini hadiah yang Albert pilih untukmu. Ujar Vito menyerahkan hadiah itu kepada Kakek Okto. Datang saja untuk apa membawa hadiah, lain kali jangan begitu sungkan. Ujar Kakek Okto demikian, tetapi sudut mulutnya tersenyum sambil mengambil tas hadiah dari cucunya. Saat ini, Albert sudah jauh lebih tenang. Dia melihat kepalsuan Kakek Okto dan bergumam dalam hati, benar-benar sombong. Setelah memberikan dua hadiah lainnya kepada orang tua, Kakek kamu tidak membuka dan melihatnya, ujar Vito melihat Kakek melirik isi tas di dalam. Albert menarik pria di sampingnya dan melototinya. Jika Kakek Okto membukanya di depan banyak orang dan menunjukkan ekspresi tidak menyukainya, itu akan sangat memalukan. Kakek Okto mengangkat alisnya tanpa berkata apa-apa. Dia dengan tenang mengeluarkan hadiah dari tas dan membuka kertas pembungkus di luar. Di dalamnya ada kotak teh keramik persegi dengan gambar pohon teh dicat di bagian depan. Kamu, Kakek Okto sedikit bersemangat. Dia ingin menanyakan sesuatu, tetapi tertahan. Dia dengan cepat membuka kotak teh dan mencium aroma teh yang sudah dikenalnya. Dia tahu teh itu asli dan tersenyum pada Albert, bagaimana kamu membeli teh ini? Ini bukan teh komersial dan juga bukan teh terkenal, bahkan produksinya tidak banyak. Sangat sedikit orang yang mengetahui teh ini, tetapi rasa tehnya tidak terlupakan dan sudah berhenti produksi bertahun-tahun yang lalu. Katanya orang yang membuat teh ini sudah tua, karena itu, Kakek Okto frustrasi. Dalam beberapa tahun terakhir, dia pernah memimpikannya teh ini beberapa kali. Vito memberitahuku Kakek sangat menyukai teh ini dan mengatakan teh apa saja yang disukai Kakek. Dia mengatakan teh ini telah berhenti di produksi, jadi aku cari di internet. Kebetulan orang yang membuat teh itu adalah fansku. Dan orang itu langsung memberikannya padaku, jawab Albert dengan santai. Albert tidak menyangka dia memiliki penggemar berusia 60-70an. Benar saja, ini memang era melihat tampang. Ternyata fans kamu, nanti setelah tehku habis, kamu gunakan foto, tanda tangan, poster atau berfoto dengan Kakek itu juga boleh. Apapun yang dapat ditukar dengan teh, semua orang, si Kakek ini, etikanya sudah hilang ya, memalukan. Bab 748 Istrinya sangat lembut dan cantik. Albert tidak hanya mencoba mengambil hati dengan menyiapkan hadiah untuk Kakek Okto, tapi dia juga menyiapkan hadiah untuk ayah dan ibu mertuanya juga. Sehingga membuat mereka sangat senang. Mungkin karena Albert terlihat sangat baik, sehingga Kakek Okto sangat puas dengannya dan bahkan bisa dikatakan sedikit ramah padanya. Para tetua keluarga Okto sangat ramah padanya hingga Albert merasa senang. Setelah makan siang, Kakek mengobrol sebentar di ruang tamu, kemudian kembali ke kamar untuk tidur siang. Kalenya takut Albert bosan, makanya menyuruh Vito mengajak Albert keliling rumah keluarga Okto. Lagi pula, di kota Leicester ini bahkan di seluruh negeri, tidak ada tempat tinggal keluarga kaya yang bisa dibandingkan dengan keluarga Okto. Setelah menidurkan Dea, Vito mengajak Albert jalan-jalan. Sudah kukatakan Kakek dan orang tuaku sangat baik. Ujar Vito menggandeng tangan Albert, Vito merasa sangat senang mengingat Albert sangat gugup ketika bertemu Kakek dan orang tuanya. Sekarang, Albert sudah merasa jauh lebih nyaman, urn, tidak sombong sama sekali, awalnya sangat gugup. Setelah itu aku merasa orang tuamu sama seperti ayah dan ibu Kina, sangat mudah diajak komunikasi dan tidak terpaku pada hal-hal kecil. Ujar Albert apa adanya, terutama kakeknya yang lebih mudah diajak komunikasi daripada kakek Kina. Kakeknya ramah dan terkadang sedikit sombong, tetapi tidak membuatnya gugup atau stres sama sekali. Albert melihat dengan mata kepala sendiri betapa para tetua ini sangat mencintai Dea. Di dunia ini, dia sangat berterima kasih kepada Kina dan pria di depannya. Dia tidak memiliki hubungan darah dengan Kina, tetapi Kina membiarkan dia memiliki orang tua, dan pria ini memberinya keluarga dan beberapa tetua yang sangat baik dan cantik. Vito, terima kasih, ujar dia melemparkan dirinya ke dalam pelukan Vito. Untuk apa berterima kasih padaku, tanya Vito tersenyum seakan mengerti apa yang dia maksud, tetapi merasa tidak begitu memahaminya. Banyak, ujar Albert menggalengkan kepala tanpa menjelaskan lebih detail. Hal-hal yang dia pikirkan sebelumnya seperti keluarga, kekasih, anak-anak dan kucing. Vito membantunya mewujudkan itu semua dan bahkan lebih baik dari yang dia bayangkan. Vito mungkin tahu apa yang ingin Albert ungkapkan, makanya dia memeluk Albert dengan erat dan tidak mengatakan apa-apa. Rumah keluarga Okto sangat besar dan Vito membawanya jalan-jalan. Setelah menderita sepanjang malam tadi malam, ketika Albert berjalan setengah jam lebih, dia merasa kantuk dan menguap. Dia mengatakan kepada Vito bahwa dirinya ingin tidur. Di tengah perjalanan pulang, aku tidak bisa jalan lagi. Maukah kamu menggendongku sebentar? Tanya Albert yang memakai sepatu tumit dan merasa kakinya sakit. Vito merasa ekspresi dan nada suaranya seperti Dea yang bertingkah manja padanya dan tiba-tiba hatinya melembut. Albert sangat jarang bertingkah manja pada Vito. Oke, Vito berjalan ke hadapannya dan berjongkok, berat. Tanya Albert berbaring di punggungnya dan mengaitkan leher Vito dengan tangannya. Tidak, Vito membantah. Bisa lebih berat lagi. Tinggi Albert lebih dari 1,7 meter dan beratnya 50 kilogram. Untuk seorang bintang, tubuhnya sangat proporsional. Meski beberapa bagian di tubuhnya tetap montok, tetapi Vito tetap merasa dia sedikit kurus. Tidak boleh gemuk lagi, nanti banyak pakaian yang tidak muat. Ujar Albert dengan suara mengantuk sambil menaruh wajahnya di punggung Vito. Vito yang mendengarnya tidak tahan untuk tertawa. Akhirnya dia tahu Dea yang setiap hari meminta memakai rok cantik mengikuti siapa. Aku baru tahu perasaan di gendong itu sangat nyaman. Kalau tahu begitu dari awal minta kamu gendong, daripada aku berjalan jauh. Ujar Albert memejamkan mata kantuk. Mendengar ini, Vito memikirkan pengalaman hidup Albert. Dia tiba-tiba merasa pilu di hatinya, ujung hidungnya sedikit asam dan kesedihan mengalir ke tenggorokannya. Ketika Albert bersahabat dengan kakak Ipar Kina, dia sudah menjadi gadis tegar dan bukan lagi anak kecil yang bisa berbaring di punggung orang tuanya. Tidak peduli bagaimana ayah dan ibu Kina menyayanginya tetap tidak bisa memberikan beberapa hal. Kalau begitu aku akan menggendongmu sepanjang jalan pulang. Ujar Vito dengan suara lembut. Um, kalau kamu sanggup, nanti turunkan aku ketika sampai di rumah keluarga Okto. Ujar Albert sangat ngantuk hingga tidak ingin berbicara. Vito bisa mendengar nada kantuk dalam suaranya. Dia diam-diam menggendongnya dan berhenti berbicara. Kembali ke rumah keluarga Okto, ada apa dengan Albert? Tanya Kalenia dengan gugup melihat putranya menggendong Albert. Tidur, jawab Vito dengan singkat. Oh, jawab Kalenia menganggukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Putranya pergi ke tempat Albert tadi malam dan siang ini baru kembali dari rumah Albert. Siapa yang tidak pernah muda, Vito menggendong Albert kembali ke kamar dan tindakannya sangat lembut. Albert langsung bernapas dengan nyaman begitu menyentuh tempat tidur. Dia langsung memeluk selimut di lengannya dan menggosok wajahnya ke selimut. Vito menyeringai, melepaskan selimut dari lengannya, membantunya mengenakan piyama dan akhirnya menutupi selimut. Ketika berbalik meninggalkan kamar, Vito tiba-tiba menghentikan langkahnya dan kembali ke tempat tidur. Yah, dia pikir dirinya juga harus tidur siang. Lagi pula, dia bekerja sangat keras tadi malam. Jika tidak istirahat yang baik, bagaimana bisa terus bekerja keras malam ini? Setelah memikirkan alasannya, Vito memakai sandal dan berjalan ke kamar mandi untuk mencuci kakinya. Ini adalah kebiasaan yang dikembangkan kemesuman seseorang. Setiap kali ingin tidur, Vito harus mencuci kakinya. Bahkan jika tidak ada bau juga harus mencuci kaki. Setelah mengganti piyama, Vito membuka selimut, naik ke tempat tidur, memeluk seseorang yang sedang tidur nyenyak, mencium pipinya, dan kemudian bibirnya yang lembut. Hati seseorang berkata dengan gembira, istrinya memang lembut dan wangi. Istrinya paling baik, ketika Albert bangun, dia melihat langit-langit yang tidak dikenal dan ruangan yang tidak dikenalnya. Untuk sesaat, dia tidak tahu di mana dirinya berada. Vito bangun lebih awal darinya, melihat Albert bangun melihat sekeliling, tetapi tidak melihat dirinya. Vito dengan sengaja membalikkan wajahnya, lihat mana, suamimu ada di sini, lihat kamu, Albert menatapnya dengan ekspresi tidak senang. Ini, kamarmu, kamar kita, ujar Vito mengoreksinya. Mereka sudah menjadi suami dan istri, kamar Vito adalah kamar dia. Kamar mereka berdua, sudah jam berapa? Tanya Albert berencana turun dari tempat tidur. Hampir jam lima, setelah Vito selesai menjawab, Is berbalik dan naik. Ah, apa yang kamu lakukan? Albert segera menunjukkan wajah bermusuhan. Jangan main-main, nanti mau makan malam. Siang tadi, para tetua keluarga Okto menunda makan siang mereka selama setengah jam agar tidak membuat Albert merasa malu karena terlambat. Jangan biarkan orang tua menunggu kita makan malam. Itu tidak sopan. Aku tahu batasan, hanya ingin menciummu saja. Begitu kata-kata ini diucapkan, Vito mencium bibirnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.